Hai sahabat apa kabar kanal balijani kembali menjumpai anda semoga anda selalu dalam keadaan sehat pola fiat dan tak kurang suatu apapun bagi yang baru pertama kali mampir ke channel ini saya ucapkan selamat datang jangan lupa tekan tombol subscribe share dan komen karena dukungan anda sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini ke depan pada kesempatan kali ini Tutsugi akan melanjutkan secara singkat narasi mengenai para area yang keturunannya tersebar di Bali jika sebelumnya sudah dibahas mengenai para area keturunan Jaya Sabah dan Jaya Baya kali ini akan disampaikan mengenai para area yang dikelompokkan sebagai area Bali siapa saja mereka Mari kita simak dengan merujuk buku babat area kisah perjalanan para area yang dirangkum oleh DRS KM Suhardana jauh sebelum para area dari Majapahit masuk ke Bali lalu menetap dan melahirkan keturunan ternyata sudah dikenal para area lain dari kerajaan Bali kuno Seperti halnya para area yang datang belakangan mereka juga merupakan para pejabat kerajaan setingkat patih atau menteri mereka merupakan terah yang genijaya sang yang sidimantra sakti Jaya Katon Jaya Katon adalah patih kerajaan Bali pada sekitar tahun 907 pada saat Raja Ugrasena dan Raja Kesari Warmadewa berkuasa para area ini adalah area Rigi area Rigis area Kedi dan area Karang Buncing area lainnya yang juga dimasukkan ke dalam kelompok area Bali adalah para area yang hidup 430 tahun kemudian yakni ketika kerajaan berkuasanya Raja Bali terakhir bergelar Tapaulung alias Sri Gajah Waktra alias Sri Astasura Ratna Bumi Banten akan tetapi para area ini tidak mencantumkan gelar area di depan nama mereka seperti Kitambya Kikalung Singkal Kitujung Tutur Kitujung Biru Kikopang Kibuahan Rakrian Girimana Pangeran Tangkas Pangeran Mas Kipasung Grigis dan Kikebohiwe di luar area Bali area Kauripan dan area Kediri masih ada pula area lainnya seperti area dalam bencundu atau area kencang tegah kuri area bersaudara tanka urutan kobertan mundur area wangbang pinati area buru atau area pengalasan dan area sukahat dalam buku babat basa yang ditulis oleh jerumangku gede ketut subandi tercantum nama-nama para area lain seperti area basa kayu selam area kepasekan area pemacakan area padang subadra dan area namun tidak dijelaskan apa makna gelar area di depan nama-nama itu demikian secara singkat mengenai para area yang dikelompokkan sebagai area Bali dan area lainnya semoga bermanfaat Rahayu selamat menikmati